Selamat datang di NusaSMS. Video ini merupakan rangkaian dari tutorial untuk pengiriman WhatsApp melalui API NusaSMS. Anda dapat menonton video untuk membuat account free trial dari NusaSMS di video sebelumnya atau dapat langsung klik di pojok kanan atas. Topik pada video ini adalah pengiriman pesan WhatsApp melalui API NusaSMS dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk memulai, masuk ke tutorial NusaSMS di apidoc.nusasms.com Kita akan mencoba untuk mengirim pesan teks, submenu yang dipilih adalah Send Message dan untuk mengirimkan gambar, pilih Send Media. Sebelum menjalankan program, kita akan terlebih dahulu membuat folder. Saya akan menggunakan folder yang sama seperti pada tutorial menggunakan PHP, yaitu WAAPI. Selanjutnya, buka VS Code, Create New File, dan Open Folder, yaitu folder yang sudah dibuat sebelumnya WAAPI. Akan muncul di sebelah kiri, lalu copy sample code di apidoc untuk Python. Sebelumnya jangan lupa untuk save dulu, WAAPI.pay, lalu masukkan nomor telpon tujuan, masukkan isi pesan, lalu copy API key yang terdapat pada aplikasi NusaSMS. API key dapat di copy di account dan user management. Kita copy, lalu paste di API key. Untuk hostname, ganti menjadi api.nusasms.com dan pastikan ini message. Setelah itu di save, lalu untuk membuka terminal, klik terminal, new terminal, dan pastikan yang terpilih adalah cmd. Setelah itu untuk menjalankan program, kita tulis python.wap.py. Jika error code-nya 0, pesan sudah terkirim. Dapat kita lihat di sini, pesan sudah masuk. Di sini, jika kita buka infonya, terlihat ada logo dan juga ada username atau nickname. Pengiriman pesan menggunakan WAAPI dari NusaSMS telah berhasil. Sekian tutorial dari NusaSMS. Semoga dapat membantu. Terima kasih. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.